Saudara, pasca bebas dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, Pegi Setiawan membantah semua kesaksian AEP yang mengaku melihat Pegi berada di lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina pun melaporkan AEP ke polisi atas dugaan kesaksian palsu. Nama Pegi Setiawan terseret dalam pusaran kasus pembunuhan Vina dan Eki atas kesaksian AEP. Saksi kunci yang memberikan informasi awal tentang pelaku pembunuhan Vina dan Eki kepada Ibturudiana. Sebelum Pegi dinyatakan bebas dalam sidang prapradilan, AEP mengaku melihat Pegi Setiawan dan motornya di lokasi pembunuhan Vina. Kesaksian AEP juga ada dalam perkas salinan putusan 2017 lalu. Disebutkan jika AEP dan Deden melihat Vina dan Eki berboncengan melewati jalan Saladara. AEP juga mengaku melihat geng motor mengejar dan melempari motor Vina dan juga Eki. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam, yang bertulisan ekstisi. Lewat, terus langsung dilempari batu. Di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar. Baru ketangkep. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini, ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya, apakah tahu motornya? Saya sebutkan, ya saya tahu. Motornya apa? Smash. Smash warna pink. Pegi membantah semua kesaksian AEP dan mengaku tidak mengenal AEP. Pegi memastikan dirinya berada di Bandung saat Vina dan Eki dibunuh. Dan pernyataan ini dibuktikan dengan sejumlah saksi yang menguatkan dirinya dalam sidang prapradilan. Dengan AEP, ada kesaksian ya terkait waktu itu. Tanggapan Anda sendiri setelah Anda bebas dari prapradilan, apa yang Anda ingin tanggapi dari kesaksian AEP tersebut? Ya, terutama itu sangat disayangan sih. Kesaksian AEP itu ya benar-benar tidak bermoral. Kesaksiannya itu palsu banget. Secara misalkan dia mengatakan bahwa saya, bahwa saya melihat di malah kejadian itu ada saya. Nah itu logikanya di mana loh. Selalu saya kan lagi dikerja di Bandung. Saya punya saksi di Bandung itu banyak loh. Sama teman-teman, keluarga, sama yang lain. Bahkan mempunyai rumah sebuah ada. Nah itu yang saya kesayangan seperti itu sih. Tapi secara peribadi, personal, apakah Kang Pegi sendiri mengenal AEP atau tidak? Sama sekali tidak pernah kenal sih. Tidak pernah kenal sama sekali. Mas Nira Mawati sempat menelusuri warung tempat AEP diduga membeli rokok dan melihat peristiwa pengejaran Vina dan Eki dengan geng motor. Dari penelusuran Google Maps tahun 2016 silam, tidak ditemukan ada warung kopi dan foto kopi di dekat lokasi AEP bekerja. Jurnalis Kompas TV juga memastikan ke warung di sekitar Jalan Saladara. Namun, sejumlah pedagang mengaku tak pernah berjualan hingga malam hari. Ibu, saya mau nanya, itu di sini di depan itu yang ruko itu, ada warung foto kopi, terus ada warung kopinya nggak bu? Nggak ada. Itu khusus foto kopi, jual buku-buku, alat tulis, itu aja. Kalau warung kopi di sini di mana paling dekat? Nggak ada. Nggak ada? Ada juga di sana, di dekat Lampu Merah, itu yang punya Madura. Jauh? Jauh. Ada berapa meter ke sini, 200-300 meter? 200-300, kalau nggak salah dari sini Lampu Merah paling juga 200. 200 ya. Setelah Pegi dinyatakan bebas, mantan kabar reskrim Susno Duwaji menyebut, penyidik polda Jawa Barat harus membuktikan kebenaran kesaksian AEP. Susno menyebut, jika kesaksian AEP bohong, maka bisa disangka sebagai pelaku, karena diduga berada di lokasi dan mengetahui detail peristiwa pembunuhan Fina dan Eki. Yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar, sakatatal, itu keluar dari bulut Rudiana. Saya sudah baca berkasnya. Dari mana Rudiana tahu? Itu dari AEP. Nah, dari mana AEP tahu jelas kalau AEP bermohong? AEP ada dua kemungkinan. Satu, dia bermohong. Dua, dia pelaku. Masa dia tahu persis? Kalau tahu persis berarti dia ada di lokasi dan bersama-sama dengan kelompok yang melakukan kejahatan itu. Jadi dua kemungkinan AEP ini. Hari ini, tim kuasa hukum tujuh terpidana kasus pembunuhan Fina dan Eki melaporkan AEP ke polisi atas kesaksian palsu. Tim Liputan, Kompas TV.